Halo para pecinta Metal Trude Evans dimanapun kalian berada Udah siap kanjut dong dengan perjalanan dari Mangoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kanjutkan perjalanan Mangoyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhadapan dengan Gengping Gengping atau yang memiliki nama lain Moning pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan ternyata bisa mengenalinya Moning pada akhirnya pada saat ini benar-benar menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikannya Pada akhirnya Moning tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa saudara Xiaoyan memang memiliki penglihatan yang bagus Tetapi apakah setelah melihat wajah asli dari Gengping pada saat ini akankah mereka masih bisa berteman? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tertawa dan berkata Xiaoyan khawatir mereka bukan hanya tidak akan bisa berteman Tetapi mereka harus menjadi musuh Mendengar hal tersebut Gengping pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera memperhatikan Xiaoyan Dengan suara yang dalam Gengping pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya memang benar apa yang ia duga Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki sebuah rahasia Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mengabaikan perkataan dari Moning Xiaoyan berpikir bahwa sangat mungkin bagi Moning pada saat ini untuk memprovokasi Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata ternyata Moning juga memiliki rencana selama ini Moning pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini segera merentangkan tangannya Ada benjolan hitam kecil di telapak tangannya dan pada saat ini benjolan tersebut terus berdetak Setelah itu Moning pun lanjut berkata bahwa Moning pada saat ini mendekati Xiaoyan karena Moning menyadari Xiaoyan memiliki sesuatu Moning pada saat ini bisa meyakinkan bahwa Xiaoyan benar-benar sama seperti Moning Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan menatap ke arah benjolan hitam di tangan Moning Hati Xiaoyan menegang dan Xiaoyan berpikir mungkinkah Moning mengetahui tentang pagoda pemurnian Sementara itu di sisi lain Moning pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa saudara Xiaoyan tidak perlu lagi menyembunyikannya Suasana percakapan di antara keduanya pada saat ini didengar oleh semua orang dan mereka berpikir bahwa perbincangan ini sangat aneh Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin terlibat dalam perbincangan ini dan segera mengalihkan topik perbincangan Xiaoyan segera berkata kepada Moning bahwa pada saat ini ada hal lain yang ingin Xiaoyan tanyakan Apakah yang telah saudara Moning lakukan dan apakah saudara Moning pernah bertemu dengan klan dewa api kuno? Mendengar hal tersebut Moning pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya mulai menjawab Moning berkata bahwa ia pernah bertemu dengan beberapa tim di gua sebelumnya Ia juga menyadari bahwa diantaranya ada klan dari dewa api kuno Namun sayang mereka telah memprovokasi kelompok dari Moning dan mereka semua seharusnya sudah mati pada saat ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Moning Xiaoyan pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan niat membunuh Xiaoyan menetap tajam ke arah Moning dan segera berkata tahukah ia bahwa mereka adalah teman Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini tidak akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini Kata-kata Xiaoyan ini benar-benar memiliki makna yang mengerikan ketika sampai di telinga Moning Sementara itu ekspresi Moning juga pada saat ini tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh Momentum dosen bintang 8 Moning tiba-tiba meledak dan pada saat ini ia benar-benar segera mengintimidasi Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Zudi pada saat ini segera melangkah maju di hadapan Xiaoyan Zudi berkata kepada Xiaoyan bahwa pria ini adalah dosen bintang 8 dan menurut pengamatan dari Zudi Ia memiliki tim yang terdiri lebih dari 100 orang di sisi lain dan kekuatan mereka tidaklah lemah Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zudi dan menatap ke arah kelompok yang berada di belakang Moning Setelah itu Xiaoyan menoleh dan menatap ke arah Raja Hiu Laut dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini bekerjasama Raja Hiu Laut pun memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh di matanya dan sedikit merenung Ia tidak tahu dari manakah asal Xiaoyan yang merupakan seorang dosen bintang 5 Ia juga benar-benar tidak tahu dari manakah Xiaoyan bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kelompok dari Moning Namun pada saat ini ia tidak memiliki jalan lain selain mempercayai Xiaoyan Bagaimanapun juga ada Zudi yang merupakan seorang dosen bintang 7 di tim Xiaoyan Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera memandang ke arah Xiaoyan dan berkata mengapa Xiaoyan membantu mereka Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab bahwa Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan bisa mengalahkan semuanya Oleh karena itu dengan mereka yang bergabung pada saat ini sepertinya mereka akan memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi Xiaoyan pada saat ini hanya ingin menyelesaikan permasalahannya dan kebetulan klan Hiu Laut juga memiliki permasalahan yang sama dengan kelompok ini Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut bertanya seberapa yakinkah Xiaoyan Xiaoyan pun segera menjawab jika Raja Hiu Laut bisa menahan sisanya setidaknya Xiaoyan memiliki keyakinan 50% Raja Hiu Laut pun seketika dipenuhi keraguan di wajahnya Raja Hiu Laut pun segera berkata kepada Xiaoyan Apakah 50% ini bisa direalisasikan hanya berdasarkan kekuatan dosen bintang 5 Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melotot ke arah Raja Hiu Laut Dengan sedikit marah Xiaoyan berkata apakah ada permasalahan dengan kekuatan Xiaoyan Jangan meremehkan kekuatan dosen bintang 5 milik Xiaoyan karena Xiaoyan telah bekerja sangat keras untuk mencapai level ini Raja Hiu Laut pada saat ini hendak berbicara tetapi pada saat yang bersamaan Moning pada saat ini segera meledek kelompok Xiaoyan Moning bertanya apakah mereka pada saat ini sudah selesai berdiskusi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik dan menatap ke arah Moning Telapak tangan Xiaoyan seketika bergetar dan pedang berat misterius segera muncul Melihat Xiaoyan yang hendak berhadapan dengan Moning Moning pada saat ini juga meledek Xiaoyan apakah Xiaoyan benar-benar serius Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Moning dengan tajam Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok dari Fallen Angel tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun lanjut berkata agar Moning jangan khawatir dan jika Moning ingin melawan Xiaoyan Sebaiknya pada saat ini Moning harus membunuhnya terlebih dahulu Melihat kemunculan dari Fallen Angel ini mata Zudi pada saat ini tiba-tiba menyusut Senyum segera muncul di sudut mulutnya Zudi bergumang di dalam hatinya bahwa Moning ini benar-benar akan berada di dalam permasalahan Zudi yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik saja benar-benar dipukul mundur oleh monster kecil ini Zudi pada saat ini memiliki rasa percaya diri kepada Xiaoyan setelah Xiaoyan mengeluarkan boneka ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Moning hanya tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk kembali bertempur Setelah selesai berbicara aura dosen bintang gelapan Moning pada saat ini kembali berfluktuasi Moning menyipitkan matanya sedikit dan menatap langsung kepada Xiaoyan Moning pada saat ini berencana untuk melewati Fallen Angel dan membunuh Xiaoyan terlebih dahulu Moning pun segera mengelurkan telapak tangannya dan kakinya pada saat ini segera dihentakan Di bawah kakinya gelombang besar pada saat ini segera tersebar dan tubuhnya seketika melesat Sosoknya pada saat ini mencoba menghindari Fallen Angel secara langsung Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap berdiri dengan santai dan memperhatikan pergerakan dari Moning Pada akhirnya Moning dengan manuvernya bisa melewati Fallen Angel dan pada saat ini sudah berada di samping Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini seketika menoleh dan tersenyum sebelum akhirnya segera meledek ke arah Moning Xiaoyan berkata apakah menurut Moning kecepatan Moning ini benar-benar sangat cepat Begitu Xiaoyan selesai berbicara Fallen Angel yang awalnya terdiam pada saat ini segera menoleh Tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan sepasang mata biru yang tampak terlihat jahat Fallen Angel pun seketika melintas dengan ledakan yang ditimbulkan di bawah jejak kakinya Dalam waktu singkat pada akhirnya Fallen Angel benar-benar sudah berada di hadapan Moning Fallen Angel pada saat ini segera melesatkan tinjunya sementara Moning melesatkan pedang hitam miliknya Moning pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya apakah ini adalah sosok boneka Namun Moning pada saat ini segera menekan pemikirannya dan segera berfokus kepada lesatan pedangnya Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan pedang Moning yang beradu dengan tinju dari Fallen Angel Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyebar dengan kedua belah pihak yang pada saat ini masih bertahan Menyadari kekuatan besar yang ditimbulkan oleh Fallen Angel pada saat ini Moning segera berteriak dengan marah Cahaya hitam pada saat ini melonjak dari pedang Moning sebelum akhirnya membentuk sebuah perisai Kedua kekuatan pada saat ini benar-benar terus beradu dengan kecepatan yang stagnan Kedua belah pihak masih belum ada yang mengalah hingga pada akhirnya retakan segera muncul di perisai milik Moning Moning pun seketika terkejut sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Pada akhirnya retakan benar-benar menyebar dan perisai dari Moning pada saat ini benar-benar dihancurkan Sosok Moning juga pada saat ini segera melesat mundur dan menatap tajam ke arah Fallen Angel Sementara itu Fallen Angel pada saat ini tidak menghentikan tinjunya dan sosoknya langsung melesat ke arah Moning Fallen Angel pada saat ini kembali melesatkan tinjunya dengan gerakan yang tidak mewah Moning pada saat ini benar-benar berkeringat menatap ke arah Fallen Angel yang kembali melesat Moning pada saat ini berusaha untuk melesat melarikan diri Tetapi bagaimanapun juga kecepatan dari Fallen Angel pada saat ini benar-benar sangat cepat Tidak peduli seberapa cepat Moning pada saat ini melesat, Fallen Angel akan selalu bisa menyusul Moning Pada akhirnya keduanya pada saat ini benar-benar berbenturan Sementara Xiaoyan pada saat ini masih terlihat tenang Moning pada saat ini benar-benar menyipitkan matanya karena Moning tidak bisa mengalahkan Fallen Angel Setelah ratusan benturan pada saat ini Moning benar-benar masih belum bisa menyentuh Fallen Angel Fallen Angel juga pada saat ini masih belum bisa menjatuhkan Moning Tetapi meskipun begitu tinju Moning pada saat ini dipenuhi dengan banyak luka dan terlihat berdarah Jelas pada saat ini tubuh fisik Moning benar-benar tidak bisa bertahan melawan banturan bersama dengan Fallen Angel Bersamaan dengan Moning yang pada saat ini melawan Fallen Angel Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya Xiaoyan merasakan hawa dingin dan pada saat ini Xiaoyan menoleh Xiaoyan melihat sesosok tubuh melintas kerumunan dan bergegas ke arahnya Pada saat yang sama Zudi juga pada saat ini bergegas keluar dari samping dan menghentikan sosok tersebut Zudi pada saat ini berkata kepada Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan berhati-hati Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada anggota istana 10.000 iblis yang menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Raja Hyulaut Raja Hyulaut pada saat ini segera mengerti arti tatapan dari Xiaoyan dan segera memerintahkan anggotanya untuk segera bertempur Aura Doshan Bintang 8 miliknya juga pada saat ini segera melonjak dan sosoknya bersiap untuk bertempur Dengan kekuatan dari Raja Hyulaut pada saat ini setidaknya ia bisa berhadapan dengan 3 orang Doshan Bintang 7 Sementara itu Zudi pada saat ini akan bisa berhadapan dengan seorang Doshan Bintang 7 Dengan beberapa orang kuat yang berada di bawah Doshan Bintang 7 Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan menghitung kekuatan dari kedua belah pihak yang bertempur Secara keseluruhan pada saat ini tim Xiaoyan benar-benar lebih banyak jika dibandingkan dengan tim dari istana 10.000 iblis Tetapi meskipun begitu kekuatan dari orang-orang istana 10.000 iblis jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok mereka Oleh karena itu Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa dalam waktu singkat sepertinya akan banyak orang di anggota klan Hiu Laut yang terbantai Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar harus segera menyelesaikan pertempuran bersama dengan Geng Ping Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengatur rencana agar bisa memenangkan pertempuran kali ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini ada tiga sosok Doshan Bintang 7 yang mendekati Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera berteriak agar mereka pada saat ini membunuh sosok Xiaoyan bagaimanapun caranya Ketiganya pun segera membancarkan niat membunuh yang kuat dan segera melesat untuk membunuh Xiaoyan Di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Xiaoyan merasakan kehadiran dari Raja Sisik Naga dan Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Raja Sisik Naga Xiaoyan bertanya berapa lamakah Raja Sisik Naga akan tinggal di sana Xiaoyan tahu bahwa Raja Sisik Naga sudah bangun sejak lama dan mengapa ia pada saat ini tidak keluar Setelah selesai berbicara sesosok memuncul di samping Xiaoyan dalam sekejap Sosok itu lebih tinggi daripada Xiaoyan dan terlihat sangat kuat Sepasang mata merah yang dipenuhi dengan dominasi pada saat ini bisa terlihat Sosoknya memakai armor besi yang sangat bagus dan jelas ini dibuat khusus untuk Raja Sisik Naga oleh Ding Yue Raja Sisik Naga pada akhirnya merentangkan tubuhnya dan segera tertawa sebelum akhirnya lanjut berbicara Raja Sisik Naga berkata bahwa butuh waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baru ini Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun menatap ke arah tiga sosok yang menyerang dan bertanya apakah hanya ada tiga sampah yang berada di sini Jika begitu permasalahannya maka serahkan ketiganya pada saat ini kepada Raja Sisik Naga Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan apakah ada senjata yang cocok untuk digunakan oleh Raja Sisik Naga Xiaoyan pun hanya terdiam sebelum akhirnya mengulurkan pedang berat misterius ke arah Raja Sisik Naga Raja Sisik Naga pun sontak menolak apa yang baru saja diberikan oleh Xiaoyan Raja Sisik Naga memandang ke arah pedang berat misterius dengan ekspresi jijik Ia lanjut berkata bahwa itu hanyalah seonggok balok yang diperbesar Raja Sisik Naga pun segera menoleh ke arah tiga sosok yang bergegas dan pada saat ini ia tertarik kepada tombak yang digunakan oleh salah satu dari dosen bintang tujuh tersebut Raja Sisik Naga pun lanjut berkata bahwa ia pada saat ini membutuhkan tombak yang sangat indah itu Raja Sisik Naga pun hendak bergegas tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menahan pergerakan dari Raja Sisik Naga Xiaoyan meminta Raja Sisik Naga untuk menunggu sejenak karena Xiaoyan pada saat ini merasa kekuatan dari Raja Sisik Naga hanyalah dosen bintang empat Raja Sisik Naga juga pada akhirnya tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ia menampar pahanya dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar lupa Setelah itu Raja Sisik Naga pun tersenyum malu sebelum akhirnya meminta orijin abadi kepada Xiaoyan Raja Sisik Naga lanjut berkata bahwa tanpa kekuatan orijin abadi maka tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyan pun tidak berbasa-basi lagi dan segera menyerahkan cincin penyimpanan miliknya Di dalamnya ada 100 juta pil orijin abadi yang cukup bagi Raja Sisik Naga untuk menghambur-hamburkannya Xiaoyan menyaksikan Raja Sisik Naga yang mengeluarkan puluhan juta pil orijin abadi sebelum akhirnya menuangkannya ke dalam tubuhnya Pada saat yang sama tiga orang dosian bintang tujuh yang sebelumnya menyerang pada saat ini sudah sampai Raja Sisik Naga pun segera menoleh dan berkata agar menyerahkan ketiganya kepada Raja Sisik Naga dan Xiaoyan tidak perlu khawatir Setelah selesai berbicara Raja Sisik Naga pun pada saat ini segera melesat Sosoknya pada saat ini segera menghampiri pemilik tombak yang diinginkan oleh Raja Sisik Naga Raja Sisik Naga pun seketika meraung dan pada saat ini cakarnya segera berubah menjadi seukuran 100 meter Cakar ini segera dihempaskan ke arah dosian bintang tujuh yang memegang tombak Serangan ini tampak terlihat kuat tetapi meskipun begitu Dosian bintang tujuh yang dihadapi orang Raja Sisik Naga bukanlah dosian bintang tujuh kaleng-kaleng Sosoknya segera mengeluarkan orijin abadi dan segera melambaikan tombaknya untuk bertemu dengan cakar dari Raja Sisik Naga Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak Keduanya seketika sama-sama mundur dan cakar dari Raja Sisik Naga pada saat ini segera mengecil Tetapi meskipun begitu Raja Sisik Naga pada saat ini segera kembali melesat Kedua belah pihak pada saat ini kembali berhadapan dan Raja Sisik Naga pada saat ini segera mengeluarkan kemampuannya Sementara itu dosian bintang tujuh ini segera memerintahkan yang lainnya untuk bergegas membunuh Xiaoyan Dua orang dosian bintang tujuh dan beberapa orang dosian bintang ngenam pada akhirnya mengangguk Dan pada saat ini berniat untuk segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini Raja Sisik Naga benar-benar setelah melesatkan serangannya ke arah dosian bintang tujuh Kecepatan dari Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar meningkat Dan hal tersebut membuat dosian bintang tujuh yang memegang tombak terkecut Sebelum ia bisa mengangkat tombaknya untuk menahan serangan dari Raja Sisik Naga Pada saat ini cakar Raja Sisik Naga benar-benar segera merobek dan memotong kelapanya Setelah itu Raja Sisik Naga pun tersenyum dan mengambil tombak dari sosok tersebut Raja Sisik Naga juga pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan yang dimilikinya Setelah lama berkawan dengan Xiaoyan tentu saja Raja Sisik Naga tahu kebiasaan dari tim Fearless Sementara itu di sisi lain dua orang dosian bintang tujuh dan beberapa dosian bintang enam pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan Raja Sisik Naga juga pada saat ini segera menghalangi pergerakan mereka Raja Sisik Naga segera berkata bahwa musuh mereka adalah Raja Sisik Naga Raja Sisik Naga pada akhirnya segera melesat dan segera terjun ke dalam pertempuran ini Banyak penturan pada saat ini segera terjadi dan Raja Sisik Naga telah menghancurkan beberapa di antara mereka Namun saat kali berikutnya ia hendak bergegas pada saat ini tiba-tiba sosoknya berhenti Ia seketika memuntahkan seteguk darah dan ia mengutuk di dalam hatinya Melihat hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terbang menuju ke arah Raja Sisik Naga Xiaoyan segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah ia pada saat ini terluka Raja Sisik Naga menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar terlalu bersemangat Ia terlalu berlebihan menggunakan kekuatannya dan tubuh ini tampaknya tidak mampu menampung kekuatan tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggulkan kelapanya karena memang perlu pengadaptasian untuk hal tersebut Perlu waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan Raja Sisik Naga ke tingkat puncaknya dengan kekuatan fisik yang seimbang Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah kekuatan Raja Sisik Naga sebelumnya dosian bintang tujuh Mendengar hal tersebut Raja Sisik Naga berkata dengan marah bahwa Xiaoyan pada saat ini jangan meremehkan kekuatannya Jika ia bisa kembali ke kondisi puncaknya ia seharusnya bisa menerobos ke dosian bintang sembilan atau bahkan dogat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya melirik Raja Sisik Naga seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga Pada akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan Raja Sisik Naga untuk segera memulihkan dirinya Raja Sisik Naga pun mengangguk dan pada saat ini bersiap untuk segera memulihkan diri Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini suara benturan segera terdengar di kejauhan Keduanya pada saat ini segera menoleh dan segera melihat bahwa pertempuran pada saat ini benar-benar sangat mengenaskan Xiaoyan juga pada saat ini dapat melihat dengan jelas adegan di depannya yang membuat mata Xiaoyan sedikit menyusut Sesosok pada saat ini segera terbang mundur dan sosok tersebut adalah Fallen Angel Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan dari Fallen Angel ini sebanding dengan kekuatan fisik dari Dogan Tidak peduli seberapa kuatnya Moning, ia hanyalah seorang dosian bintang 8 dan akan dapat dengan mudah dikalahkan oleh Fallen Angel Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Fallen Angel akan tersingkir seperti ini dan Xiaoyan berpikir ada sesuatu di dalam tubuh Moning Sebuah firasat buruk pada saat ini segera muncul di hati Xiaoyan Sementara itu Moning pada saat ini berdiri tegak di kejauhan dengan darah yang mengalir di tinjunya Jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat Moning, dalam menghadapi Fallen Angel, Moning benar-benar menderita kerugian Sementara itu pada saat ini tubuh dari Fallen Angel yang melesat segera berhenti dan menstabilkan sosoknya Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Fallen Angel dan Xiaoyan bisa melihat ada retakan di lengan kirinya Xiaoyan kembali terkejut dan bertanya-tanya metode apa yang digunakan oleh Moning hingga mampu membuat Fallen Angel seperti ini Raja Sisik Naga juga saat ini benar-benar terkejut Ia telah lama mengikuti Xiaoyan dan ia secara alami mengetahui kekuatan fisik dari Fallen Angel Raja Sisik Naga pada akhirnya bergomam bahwa tampaknya orang yang bernama Moning ini tidaklah sederhana Sementara itu pada saat ini Fallen Angel hendak bergegas tetapi pada saat yang bersamaan Ding Yue pada saat ini segera memperingatkan Xiaoyan bahwa batasan dari Fallen Angel akan segera habis Xiaoyan pun segera menggerakkan fikirannya dan Fallen Angel pada saat ini segera berhenti Xiaoyan segera melampaikan tangannya dan pada saat ini segera menarik Fallen Angel Di kejauhan pada saat ini Moning juga melihat Fallen Angel yang pada saat ini ditarik mundur oleh Xiaoyan Moning pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar boneka yang tangguh Boneka itu benar-benar agak sulit dihadapi dan pantas saja Jiang ya dari aliansi Doshian telah mati di tangan Xiaoyan Ternyata Xiaoyan benar-benar memiliki boneka yang seperti itu yang dapat membantunya Namun pada saat ini mengapa Xiaoyan menarik boneka tersebut dan apakah Xiaoyan takut Moning akan menghancurkannya Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Moning dan lanjut berkata bahwa misinya telah selesai Oleh karena itu pada saat ini biarkan Xiaoyan datang dan berdiskusi dengan Moning Setelah selesai berbicara momentum Doshian Bintang 5 Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak Momentum ini mungkin tampak terlihat menakutkan tetapi dihadapan seorang Doshian Bintang 8 Momentum Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan momentum dari Moning Moning juga pada saat ini segera meledek ke arah Xiaoyan Apakah Xiaoyan benar-benar yakin akan berhadapan dengan seorang Doshian Bintang 8 hanya dengan kekuatan Doshian Bintang 5? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sedikit dan pada saat ini ada kekuatan yang muncul di tubuh Xiaoyan untuk waktu yang lama Xiaoyan pada saat ini secara alami tahu bahwa kekuatan Moning benar-benar membuatnya kewalahan Jika Xiaoyan ingin mengalahkan Moning maka Xiaoyan pada saat ini harus menggunakan kartu terkuatnya Xiaoyan hanya akan bisa melawan Moning jika Xiaoyan menggunakan kekuatan dari 6 keinginan Meskipun kekuatan 6 keinginan dapat meningkatkan kekuatan Xiaoyan secara signifikan dalam waktu singkat Waktunya pada saat ini benar-benar tidak banyak dan Xiaoyan benar-benar harus memanfaatkannya Jika Xiaoyan tidak bisa menanganinya dalam waktu singkat maka situasinya akan terbalik dan Xiaoyan akan menghadapi situasi bahaya Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan Moning dan mengeluarkan kartu terkuatnya di awal pertempuran Setelah memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan pil ramuan gembar Xiaoyan memasukkannya ke dalam mulutnya dan siap untuk menggigit pil kapan saja Xiaoyan juga pada saat ini segera bergegas melangkah ke depan Xiaoyan pada saat ini melesat ke arah Moning dan menatap ke arah Xiaoyan yang mendekat Mata Moning pada saat ini sedikit mengipit menatap ke arah Xiaoyan Selama perjalanan sebelumnya Moning sangat mengetahui tentang karakter dari Xiaoyan ini Xiaoyan sama sekali bukanlah orang yang gegabah dan Xiaoyan adalah orang yang cerdik Selama pertempuran yang disaksikan oleh Moning sebelumnya Xiaoyan benar-benar selalu berada dalam kendalinya Semua musuhnya benar-benar selalu berada di bawah kendali dari Xiaoyan hingga pada akhirnya Xiaoyan bisa memenangkan pertempuran Bermodalkan pemikiran ini Moning pada saat ini menyadari bahwa Moning benar-benar tidak boleh gegabah Pada akhirnya momentum dosen bintang 8 Moning segera kembali meledak Meskipun kekuatan Moning masih terlihat kuat tetapi pada saat ini Moning tidak sekuat seperti sebelumnya Tentu saja pertempuran dengan Fallen Angel benar-benar telah membuat kerugian kepada Moning Moning pada akhirnya tanpa ragu-ragu pada saat ini segera menggenggam pedang hitam di tangannya Sosoknya seketika bergegas melesat ke arah Xiaoyan dengan pedang yang terhunus Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar terngangak dan di antara kedua belah pihak Raja Sisik Naga dan tim Fearless pada saat ini mengepalkan tangan mereka untuk Xiaoyan selama pertempuran Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini juga mengeluarkan keringat dingin untuk Xiaoyan Ia pada saat ini benar-benar pesimis terhadap Xiaoyan di dalam pertempuran melawan seorang dosen bintang delapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!